Jika Indonesia memiliki siang hari selama 12 jam dan malam selama 12 jam, namun, ternyata ada negara yang tidak pernah mengalami matahari tenggelam atau tidak mengalami malam sama sekali. Fenomena tersebut disebut juga sebagai Midnight Sun, di mana matahari tak pernah tenggelam akibat dari kemiringan bumi dalam sumber rotasinya, sehingga matahari tetap di atas horizon selama beberapa waktu. Meskipun terdengar aneh, Midnight Sun alias matahari di tengah malam memang benar-benar terjadi di sejumlah negara. Midnight Sun adalah fenomena matahari yang terus bersinar walaupun waktu sudah menunjukkan tengah malam. Fenomena alam yang unik ini terjadi setiap tahun, yakni saat musim panas. Biasanya, matahari mencapai puncaknya di bulan-bulan musim panas setiap tahun. Selama bulan-bulan khusus ini, seluruh wilayah di sisi utara lingkaran arktik disinai matahari hingga 24 jam sehari. Intensitas matahari tengah malam bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini adalah kedekatan dengan kutub bumi serta adanya awan dan kabut. Fenomena matahari yang terus bersinar itu tentu membuat lama waktu siang hari menjadi panjang. Hal ini bisa berlangsung hingga hari berganti, bergantung pada titik koordinat lintang di mana negara itu berada. Makin ke utara dekat kutub, maka siang hari akan lebih lama. Untuk mengetahui negara mana saja yang selalu disinari matahari, berikut ini daftar. 1. Norwegia Negara tanpa malam yang pertama adalah Norwegia. Negara di ujung Eropa Utara ini memiliki julukan sebagai The Land of the Midnight Sun. Negara yang berada di Eropa Utara ini merupakan tujuan yang paling terkenal jika Anda ingin merasakan hari tanpa malam. Di sini, matahari hanya terlihat terbenam secara sekilas di mana dia tampak mendekati garis laut seperti mencelupkan diri kemudian terbit kembali. Memasuki bulan Mei hingga Juli, Norwegia tengah mengalami musim panas. Di periode itu, matahari sama sekali tidak terbenam selama 76 hari. Matahari di Norwegia tidak pernah benar-benar tenggelam seperti yang biasa kita lihat di negara lain. Waktu siang di Norwegia juga salah satu yang terlama di dunia. Durasi siang hari di sana bisa mencapai 20 jam. Uniknya, hal ini menjadi daya tarik wisata bagi negara yang beribu kota di Oslo ini. Beberapa wisata tengah malam yang ditawarkan seperti bermain golf, bersepeda, bermain kayak, hingga menyaksikan ikan paus. 2. Sweden Bertetangga dengan Norwegia, Sweden juga negara yang mengalami hari-hari tanpa malam. Wilayah Laplen, yang merupakan bagian paling utara Sweden, matahari tengah malam tetap terlihat selama hampir 60 hari dari tanggal 27 Mei hingga tanggal 18 Juli. Selama periode ini, orang asli Laplen jadi kesulitan tidur karena matahari masih bersinar terang di luar meski jam sudah menunjukkan lewat tengah malam. Oleh sebab itu, setiap puncak musim panas, penjualan tirai penghalang sinar matahari jadi laku keras di sana. Selain Laplen, kota Abisko dan Jokmok juga jadi tempat terbaik untuk melihat matahari tengah malam di Sweden. 3. Finlandia Namun, sebelum kita lanjut, jika kamu menyukai video ini dan ingin tahu lebih banyak lagi info-info menarik lainnya dari berbagai belahan dunia, silakan klik lebih dahulu tanda like dan subscribe serta aktifkan tanda lonceng agar kamu tidak ketinggalan saat Yanni TV mengupdate video terbaru, dan tinggalkan komentar kamu sebagai tanda spot channel ini. Rovaniemi salah satu tempat di Finlandia yang dikenal sebagai kota kelahiran Santa Claus, juga merupakan tanah dengan ribuan danau dan pulau yang menypercantik landscape-nya. Selama musim panas, kota ini menikmati fenomena matahari tengah malam, di mana matahari tidak pernah tenggelam selama sekitar 73 hari. Pada periode ini, penduduk dan wisatawan dapat merasakan cahaya matahari sepanjang hari, memungkinkan berbagai aktivitas luar ruangan seperti hiking, berkemah, dan menikmati alam tanpa batas waktu. Namun, selama musim dingin, Rovaniemi mengalami fenomena sebaliknya, yaitu ketiadaan sinar matahari selama beberapa minggu, yang dikenal sebagai kamos atau malam kutub. Ada yang menarik di Finlandia ini, di mana ada kepercayaan kuno yang populer terkait Midnight Sun adalah bahwa jika seorang gadis muda mengumpulkan tujuh bunga di bawah bantalnya pada malam pertengahan musim panas, calon tunangannya akan muncul dalam mimpinya. 4. Greenland Salah satu negara yang tidak mengalami malam hari pada saat musim panas adalah Greenland. Negara bagian Amerika Utara ini akan mengalami siang selama 24 jam pada akhir bulan Mei sampai akhir bulan Juli. Di puncak musim panas ini, Greenland yang terkenal dengan bentang alamnya akan tampak lebih indah. Kamu bisa menyaksikan puncak bukit dan gunung es bermandikan cahaya merah, kuning, dan ungu yang indah. Tempat terbaik untuk menikmati fenomena ini ada di kota Kanak. Kanak adalah sebuah kota dan kota matia yang terletak di ujung utara Greenland. Dengan populasi kurang dari 650 orang, Kanak adalah satu-satunya kota di Provinsi Greenland Utara. Kota ini terkenal karena mengalami periode Midnight Sun atau Matahari Tengah Malam yang berlangsung selama 2,5 bulan setiap tahunnya. Selama periode ini, matahari tidak pernah tenggelam di bawah Cakrawala, menciptakan cahaya konstan yang sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari penduduknya. Selain itu, kondisi geografis dan iklim yang ekstrim di Kanak juga menambah keunikan kota ini sebagai salah satu tempat paling utara yang dihuni di dunia. Selain itu, kamu juga bisa ikut tur melihat ikan paus langka yang hanya muncul di musim panas di kota Kanak ini. 5. Islandia Matahari tengah malam di Islandia dapat terlihat hampir sepanjang hari, dan terkadang suasana tetap cerah setelah matahari terbenam hingga matahari terbit berikutnya sekitar 3 hingga 4 jam kemudian. Durasi bersinarnya matahari meningkat secara bertahap mulai dari 18 jam hingga 20 jam pada bulan Mei, lalu mencapai puncaknya pada 20 sampai 21 jam pada bulan Juni sebelum berkurang secara bertahap pada bulan Juli dan Agustus di mana matahari terlihat antara 18 sampai 14 jam. 6. Alaska Amerika Serikat ternyata memiliki wilayah yang mengalami Midnight Sun, yaitu Alaska. Alaska menjadi negara bagian yang lokasinya paling utara di daratan Amerika Serikat. Negara bagian ini bahkan tak memperoleh waktu malam selama lebih dari 70 hari. Justru matahari akan terus berada di langit sejak pertengahan April hingga Agustus setiap tahunnya. Salah satu kota yang terdampak Midnight Sun di Alaska adalah Kota Barow. Kota Barow yang kini dikenal dengan nama resminya Utqiakvik, adalah sebuah kota kecil di Alaska yang dihuni oleh lebih dari 4.500 orang. Berada di dekat lingkaran arktik, kota ini mengalami kondisi iklim yang sangat ekstrim. Musim dingin di Utqiakvik sangat keras, dengan suhu yang sering berada di bawah titik beku serta angin yang kencang. Namun, salah satu fenomena alam paling menakjubkan yang terjadi di Utqiakvik adalah matahari tengah malam. Selama tiga bulan, mulai dari akhir Mei hingga akhir Juli, matahari tidak pernah terbenam, memberikan cahaya sepanjang hari. 7. Kanada Selanjutnya ada Kanada. Sebagai negara dengan wilayah daratan yang sangat luas, sebagian daerah di Kanada mengalami hari tanpa malam. Nama daerahnya adalah Nunafut dan Inufik. Kedua daerah di Kanada bagian utara itu bisa mengalami hari tanpa malam hingga dua bulan lamanya. Biasanya, hari-hari tanpa malam ini dimanfaatkan untuk pergi memancing dan menyelenggarakan berbagai festival. Sebaliknya pada musim dingin, daerah ini mengalami hal yang sebaliknya, yaitu malam tanpa siang. Malam terpanjang yang dialami daerah ini berlangsung sampai 30 hari. Thank you for watching, terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video info-info menarik dari berbagai penjuru dunia lainnya.